Intro Keberhasilan Pemkap Tulung Agung dalam membina dan mengembangkan industri konveksi inilah yang menjadi dasar Pemkap Podawaso untuk melakukan studi tiru. Di sentra konveksi desa Moyo Keten Kecombatan Poyolangu ini, para peserta pun melihat langsung bagaimana proses industri pembuatan pakaian dalam yang mayoritas telah menggunakan alat modern. Tak hanya belajar mengenai proses pembuatan, para peserta studi tiru juga belajar bagaimana manajemen dan pemasaran produk. Mengingat konveksi pakaian dalam di desa Moyo Keten Kecombatan Poyolangu ini sudah menembus pasar nasional. Badan Jauh, kita di kompleksi pakaian german, ya penjahit ini, penjahit, ya itu. Nah jadi kalau punya itu guntingnya nggak seperti tadi itu. Ini pakai gunting biasa, tadi kan pakai gunting mesin, sampai ditembus sampai 500, terus sekali gunting jadi 500. Sebagai salah satu upaya Kabupaten Budawaso untuk meningkatkan IKM dan kesejahteraan masyarakat setempat, Tulung Agung ini dipilih karena merupakan daerah yang besar dalam industri konveksi. Masih didampingi oleh Disprin dan Tulung Agung, kegiatan kunjungan kerja ini dilanjutkan ke konveksi baju dan serakam yang juga masih terletak di Desa Moyo Keten, Kecomatar, Puyolango. Pemirsa, dari tahun ke tahun, industri konveksi di Tulung Agung ini terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan peralatan modern yang digunakan dalam produksi. Tentu saja, keberhasilan perkembangan industri inilah yang dijadikan studi belajar Pemkap Pondawaso. Musik Jadi, tadi saya tanya, bayarnya yang waktu menjadi kaos per satu itu Rp25, murah sekali. saya per baju itu per baju Rp20.000 sekarang saya Rp25.000 atau Rp25.000? Rp25.000 hasilnya 2 hari Rp1.500, saya kalikan Rp37.000 per hari, jauh sekali sama kakeman saya karena saya per hari Rp100.000 iya itulah iya ini Mas Yana kan jadi nama kan konveksi ini konveksi kalau kita perorangan perorangan jadi perbedaan jauh sekali cara kerjanya maksud saya tuh kalau ini satu ukuran L terus, satu L terus sekian anu ya itu yang dijahit kalau kita kan udah sang seling celana, baju, celana pendek ya itu aja yang perlu kami jelaskan yang saya agumi pemasarannya iya, sampai ke Papua pemasarannya nih baru sudah berhasil itu sudah dari tahun ke tahun industri konveksi di tulung agung terus berkembang pesat adanya industri konveksi tentu akan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat tulung agung yang otomatis juga akan mengurangi angka pengangguran kalau harapan saya insya Allah mungkin tahun berdepan mungkin bisa untuk memperajari bisa seperti kaos ini juga jadi gak melulu taylor meningkatkan ini yang saya kagumi pemasarannya sampai ke Kalimantan sampai ke Papua itu berarti pemasarannya sudah bagus kalau produk yang sudah menumpuk kalau gak ada pemasarannya ya sulit untuk pemasarannya ya manajemennya yang perlu kami pelajari gitu ya industri konveksi industri konveksi di desa selanjutnya studi tiru di tulung agung ini pun disambut positif oleh para peserta mereka mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada disperindak tulung agung maupun Pemka Pondawaso dan berharap ke depan kegiatan semacam ini akan terus dilanjutkan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya saya diberikan kesempatan untuk ikut acara ini studi banding karena saya memang mengharap dari dulu tuh ada yang ngajakin saya jalan-jalan studi banding kok nyetrum akhirnya dengan senah hati saya menerima dan terima kasih untuk disko perindak lain kali saya tunggu lagi disoat benar-benar ya Pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berharap adanya studi tiru dari Kabupaten Pondawaso ini ke depan akan terjalin kerjasama antara keduanya sehingga berpakaian produk IKM di Kabupaten Tulung Agung ke depan akan semakin dikenal masyarakat yang secara langsung juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Harapan kami mudah-mudahan ini nanti ada tindak lanjutnya berupa MOU atau Pempersantian Kerjasama di bidang perkembangan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tulung Agung lebih khusus lagi untuk masyarakat IKM Kabupaten Tulung Agung karena dengan kita bekerjasama dengan Kabupaten lain maka perkembangan pertumbuhan perekonomian mereka IKM dalam hal ini itu pasti akan berkembang jadi produksi-produksi yang ada di Kabupaten Tulung Agung itu bisa dijual di Pondawaso atau bagaimana itu nanti kalau ada kerjasama tentu saja akan lebih menambah perkembangan dan pertumbuhan serta inovasi bagi pengrajin kita Pemirsa demikian tadi studi tiru rombongan Kabupaten Pondawaso di Kabupaten Tulung Agung semoga ke depan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut sehingga keberhasilan IKM di Tulung Agung semakin dikenal masyarakat luas selain itu juga diharapkan sinergitas antara Kabupaten Tulung Agung dan Pondawaso semakin terjalin saya Anissa Azhara terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa dan salam JTV selamat menikmati selamat menikmati